Malam itu, Uwi, kakaknya, dan dua orang temannya, Ole dan Sule, sedang melakukan perjalanan pulang kampung ke arah Cirebon menggunakan sepeda motor. Uwi dan kakaknya membawa kendaraannya masing-masing, sedangkan Ole membonceng Sule. Mereka memutuskan tidak melewati pantura, melainkan melewati Cikamurang yang ketika di Subang, mereka bertemu dengan jalur yang dikelilingi kebun-kebun karet. Sebelumnya, Uwi bertemu dengan penjual sekoteng tepat sebelum memasuki kawasan perkebunan karet di sekitar Kalijati, Subang. Mereka memutuskan untuk berhenti dan bercakap-cakap dengan penjual sekoteng tersebut. Hati-hati, penjual tersebut mengingatkan. Di sini banyak kecelakaan, pokoknya fokus saja berkendara. Yang penting ingat tiga pantangan ini selama berkendara di daerah sini. Jangan kelakson lebih dari tujuh kali, jangan teriak-teriak, dan jangan berkata kasar. Uwi merasa ada yang janggal dari penjual sekoteng tersebut, tapi ia tidak tahu apa itu. Selepas makan sekoteng, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mereka mulai memasuki perkebunan karet. Uwi melihat kesepion, memperhatikan Ole dan Sule, memastikan masih mengikutinya. Tiba-tiba, Uwi menyadari sesuatu. Tukang sekoteng sudah tidak lagi berdiri di sana. Puluh Roma langsung berdiri di sekucur tubuh Uwi yang sedang mencoba untuk mengasuhkan apapun itu. Malam itu begitu gelap, sangat gelap, cukuplah hanya mengandalkan lampu dari kendaraan saja. Kakaknya Uwi memimpit perjalanan, Uwi di belakangnya, sedangkan Ole dan Sule masih jauh di belakang Uwi. Uwi masih mengikuti cahaya yang ia yakini berasal dari lampu belakang kendaraan kakaknya. Entah mengapa, atmosfer sepanjang jalan terasa berbeda. Pohon-pohon yang menawangi jalan raya seakan seperti tirai panggung pertunjukan. Ranting pohon-pohon tersebut terlihat seperti bergerak membuka jalan. Namun, Uwi tidak terlalu memikirkan itu. Ia hanya fokus mengikuti sang kakak. Oi, tungguin dong! Uwi kesal banget karena kakaknya seperti bergendara terlalu cepat. Oi, Kak, tungguin dong! Uwi sekali lagi teriak sambil mempunyikan klakson berkali-kali. Kak, tungguin, Uwi! Uwi tak terasa sumpah serapah keluar dari mulut Uwi. Kendaraan kakaknya tiba-tiba melan, semakin memelan hingga berhenti. Uwi kini bisa mengejarnya. Namun, ada yang aneh. Kendaraan kakaknya terlihat mundur, mundur dan semakin mundur dengan kecepatan yang semakin lama semakin tinggi. Uwi tidak tahu. Uwi tidak tahu, tapi cahaya yang sedari tadi ia ikuti itu ternyata bukan dari kendaraan kakaknya. Dia tidak tahu itu apa. Cahaya tersebut semakin mundur dengan kecepatan tinggi dan bersiap menabrak Uwi. Semakin silau, Uwi tidak bisa melihat apapun. Ia semakin ditelan cahaya tersebut. Trap! Kendaraan Uwi tiba-tiba aja ada yang menarik dari belakang. Uwi tentu aja kaget. Sontak rem langsung ditekan seluruhnya. Loh ngapain? Itu suara kakaknya. Uwi tentu aja kebingungan. Tadi, bukannya dia mengikuti kakaknya? Lihat tuh di depan! Uwi menoleh ke depan. Sebuah pemandangan yang hanya dapat disinari lampu depan kendaraannya. Uwi memicinkan mata untuk memastikan pemandangan apa yang ia lihat persis di depannya. Setelah itu, Uwi benar-benar terkejut setengah mati. Jurang! Yap, jurang! Dia hanya beberapa sentimeter aja dari roda kendaraan sepeda motornya. Loh ngantuk! Sepanjang jalan, lo tuh merempas nyetir. Kakaknya Uwi membuat Uwi semakin bingung. Dari tadi, bukannya saya fokus nyetir ya? Pikirnya. Begitu sadar, mereka berdua kini tidak lagi berada di jalan raya. Melainkan di hutan jauh di dalam perkebunan karet. Hanya ada gelap dan hanya terdengar suara binatang malam serta bunyi kendaraan mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk keluar, namun begitu hampir sampai ke jalan raya, Uwi kembali ditarik oleh kakaknya. Nanti dulu aja deh, coba panggil oleh sama Suleh. Sherlock suruh mereka kemari, khawatir gelap-gelap begini ada begal. Setelah mereka semua bertemu di tengah kegelapan malam, ada yang menemukan pemukiman penduduk di dalam hutan. Lampu-lampu tersebut meyakini mereka, di antara mereka ada yang mengusulkan untuk bermalam di pemukiman tersebut. Semuanya setuju. Barangkali ada penduduk yang sudi untuk menampung mereka, atau setidaknya ada masjid atau musola untuk sekedar bermalam mereka. Begitu tiba di bibir pemukiman, ternyata desa tersebut tidak begitu sepi. Masih ada beberapa warga, terutama anak-anak muda yang nongkrong dan wira-wiri. Sampai akhirnya mereka berhenti di depan salah satu gerbang rumah warga. Seorang warga, pria lanjut usia, yang ternyata belum tidur keluar dari rumahnya. Sedang apa di luar? Sini masuk. Sang kakek membukakan gerbang rumahnya untuk mereka. Sang kakek menggunakan bahasa dan logat Jawa yang begitu kental. Tentu aja, kuih dan kawan-kawan heran, karena seharusnya disini adalah orang-orang berbahasa Sunda. Setelah mereka memarkirkan kendaraannya di halaman warga tersebut, mereka menyampaikan maksud dan tujuan mereka bahwa ingin menginap. Sang kakek mempersilahkan untuk masuk ke dalam, dan terlihat beberapa anggota keluarganya, dan juga seorang perempuan muda hilir mudik untuk menyiapkan hidangan untuk uwi dan kawan-kawan. Saya disini adalah orang yang disegani. Kalian pasti lelah. Duduk-duduk aja dulu disini. Sang kakek menawarkan ruang depan rumahnya sebagai tempat menginap. Salah seorang dari kami menawarkan rokok pada sang kakek. Sayup-sayup terdengar hujan turun, yang semakin lama semakin deras, diikuti oleh angin kencang. Uwi kemudian melihat sesuatu di luar. Sebuah kain berwarna kuning. Yap, itu memang kain berwarna kuning. Bukan kain putih yang terlihat kotor. Tergantung di sebuah tiang jemuran di depan rumah sang kakek. Apa itu jemuran dari keluarga si kakek yang belum diangkat? Batin si Uwi. Melihat sang kakek malah asik mengobrol dengan kakak dan kawan-kawan Uwi, Uwi akhirnya berinisiatif keluar dan mengambil kain jemuran yang mulai basah kuyuk dan berkibar-kibar oleh kencangnya angin. Uwi membuka gerbang rumah sang kakek dan berlari ke arah kain kuning tersebut. Ia mengangkatnya dan melingkarkan kain tersebut di lehernya agar tidak terbang bersama angin. Tetapi sepanjang perjalanan menuju gerbang rumah si kakek, Uwi merasa kain tersebut benar-benar ingin melarikan diri terbawa angin sehingga Uwi merasa tertarik-tarik oleh kain tersebut Apa angin yang benar-benar sekencang itu? Batin si Uwi. Sesampainya di halaman rumah, Uwi langsung menaruh kain tersebut di atas ember besar yang teronggok di sisi halaman. Kain itu mengeluarkan suara kencang. Uwi kaget. Itu hanya kain biasa ketika dia lihat mengapa bunyinya seperti dia habis membanting seseorang. Ketika ia tiba di teras, sudah ada sang kakek di hadapannya. Kau barusan sedang apa? Tanya sang kakek. Oh, tadi ada jemuran di luar, mbah. Saya tadi langsung angkat biar gak kehujanan. Uwi menjelaskan duduk perkaranya. Jemuran yang mana? Tanya sang kakek. Uwi kemudian menuju ke arah ember dan kain tersebut sudah tidak ada lagi di sana. Kemana kain tersebut? Uwi yakin dia menaruh di ember besar itu. Uwi terus memberikan penjelasan, namun sang kakek justru tertawa melihat ekspresi Uwi. Kamu tahu gak? Tanya sang kakek dengan luka jawa yang begitu kental. Uwi mencoba mendengarkan dengan seksama jawaban sang kakek. Yang kamu gendong barusan itu, anak saya. Jawaban sang kakek ini benar-benar hampir membuat jantungmu copot. Uwi hanya melihat bahwa itu hanyalah sebuah kain. Tidak lebih. Merasa tidak beres. Sambil mendengarkan sang kakek, Uwi segera mengeluarkan smartphone-nya dan WhatsApp kakaknya agar keluar menemunya. Kemudian sang kakek melanjutkan. Karena kamu sudah tahu hari ini, saya akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Terima kasih telah menonton!